Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya anak-anak dengan ibu ibu neneng Olivia Soliha kita lanjutkan materi sebelumnya itu masih tentang sistem pencernaan nah sekarang kita bahas organ lambung sampai anus ya selamat menikmati terima kasih banyak nah lambung itu nama latinya adalah ventriculus sebelumnya kerongkongan itu esophagus ya sekarang lambung itu adalah ventriculus lambung terletak di rongga perut sebelah kiri sebelah kiri di bawah sekat rongga badan lalu lambungnya di mana coba pegang, ada lambungnya lambung dapat dibagi menjadi tiga daerah yaitu laerah cord cardiac, fundus, dan pilorus nah makanan dicerna secara mekanis dan kimiawi di dalam lambung sudah ibu jelaskan sebelumnya ya lambung juga merupakan melakukan gerak peristaltik yaitu mengaduk-ngaduk makanan ya di bagian dinding lambung sebelah dalam terdapat kelenjar-kelenjar yang menghasilkan getah lambung jadi dinding lambungnya dia menghasilkan kelenjar yang menghasilkan getah getah lambung ini mengandung asam lambung atau HCL atau asam klorida nama kimianya dan beberapa enzim-enzim pencernaan ekwisatunya sudah dikerjakan nah ini enzim-enzim pencernaan masih berhubungan ya asam lambung atau HCL atau asam klorida tadi berfungsi untuk membunuh mikroorganisme jadi makanan yang masuk itu belum tentu sudah bersih nah di bagian lambung inilah dibunuh kuman-kumannya atau mikroorganismenya yang berbahaya bagi tubuh serta mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin ya jadi dia mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin itu fungsi asam lambung pepsin itu apa? pepsin ini merupakan enzim yang mengubah protein menjadi pepton jadi protein di pertemuan sebelumnya kamu sudah membahas ada karbohidrat protein, lemak vitamin, mineral nah protein nanti yang masuk ke dalam tubuh itu akan dirubah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang kita sebut sebagai pepton ya oleh siapa dirubahnya? oleh enzim pepsin ya lalu sedikit demi sedikit makanan nanti meninggalkan lambung menuju ke usus halus ini prosesnya lama ya kalau kamu masih ingat kerja otot polos di bab pertama dulu kerja otot polos itu kerjanya lambat ya lambat sekali nah setelah 2-5 jam lambung menjadi kosong jadi lambung baru akan kosong setelah kurang lebih 5 jam makanya kalau misalnya jam makan itu pas ya misalkan jam 7 atau jam 8 kamu sarapan jam 12 makan siang kenapa? lambungnya sudah kosong lagi sudah siap menerima makanan ya sudah siap menerima makanan lagi nanti makan malam lambung sudah kosong lagi sudah siap lagi nah kalau makan malam itu disarankan tidak lebih dari jam 7 malam kenapa? kalau jam 7 malam kamu baru misalkan jam 8 atau jam 9 malam kamu baru makan lalu langsung tidur ya setengah 10 misalnya kamu langsung tidur lambungnya masih penuh kasian dia lambung ketika kamu tidur dia masih harus bekerja ya kalau misalkan jam 7 malam misalnya maksimal jam 7 malam kamu makan malam jam 9 kamu tidur itu lambung sudah mulai kosong ya jadi aman seperti ini ini bagian lambung ya ini sambungan dari kerongkongan nah disini ada katupnya jadi dia bisa membuka dan menutup untuk mencegah makanan kembali lagi ke kerongkongan bagian kardiak ya ini kardiak ini fundus dan bagian bawah ini ada pilarus ya nah ini ada otot-otot disini otopolos ya ada yang memanjang ada yang melingkar ada yang menyerong ya ini disini juga ada katupnya nah nanti dari lambung nyambung ke usus oke itu lambung ya usus halus setelah lambung itu ada organ pencenan yang keempat yaitu usus halus usus halus ini merupakan saluran pencenan terpanjang ya jadi yang paling panjang saluran pencenannya adalah usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu ada usus 12 jari atau duodenum ada usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum ya jadi 3 bagian usus 12 jari usus kosong dan usus penyerapan di dalam dinding usus 12 jari terdapat saluran dari kantung empedu dan pankreas jadi nyambung ke empedu dan pankreas pankreas ini menghasilkan getah pankreas getah pankreas itu sendiri mengandung enzim amilase tripsinogen dan lipase ya nah usus 12 jari yang mana? ini duodenum yang ini ini sambungan ke lambung ya ke pilarus tadi ini usus 12 jari ini saluran dari pankreas ini pankreas di bawah lambung dan empedu kantung empedu itu di bawah hati kecil kalau di kamu sering mengenalannya dengan hamperu ya di ikan atau di ayam itu suka ada yang bagian dekat hati putih kecil warna hitam atau hijau hitam kehijauan ya itu empedunya nah sama manusia juga punya empedu itu dari lalu ada usus kosong atau jejunum panjang jejunum kurang lebih 1,5 sampai 1,75 meter wow kalau kamu tingginya 160 cm atau 150 cm berarti kamu sepantaran dengan usus kosong ya karena usus kosong itu panjangnya 1,5 sampai 1,75 meter panjang tapi karena dia apa bukan kerut berlipat-lipat di dalam kerutnya maka terlihatnya seperti kecil pendek nah di dalam jejunum makanan menjadi bentuk bubur yang lumat dan encer karena disini makanan mengalami pencernaan secara kimiawi dengan sempurna ya jadi disini betul-betul dicerna secara kimiawi dari usus kosong lanjut ke usus penyerapan dari namanya usus penyerapan berarti terjadi apa disini penyerapan seri-sari makanan panjang ileum ini 0,75 sampai 3,5 meter wow panjang sekali makanya tadi dikatakan usus halus itu adalah organ pencenan terpanjang ya nah di dalam ileum terjadi penyerapan seri-sari makanan permukaan dinding ileum dipenuhi dengan bagian-bagian yang disebut jonjot usus atau istilahnya itu adalah fili sehingga permukaan usus menjadi lebih luas dan penyerapannya dapat berjalan dengan baik kalau kamu tidak terbayang seperti apa fili kurang lebih seperti handuk ya handuk itu benang-benangnya kan berlekuk-lekuk ya supaya apa supaya mudah menyerap air nah usus penyerapan dindingnya seperti itu supaya apa nah supaya memudahkan penyerapan menjadi lebih air nah ini dua denum tadi nyambung dengan lamung lalu ada jejunum nah ini karena berlipat-lipat seperti ini jadi seperti pendek padahal ini panjang sekali ini ileum di terus ke sini jalan-jalan ke sini muter-muter muter-muter sampai ke ileum oke dari usus halus nah sebelum ke lanjut nah ini ada organ tempat pencenaan ada mulut lamung dan usus halus penghasil getahnya dan enzim yang dihasilkan serta fungsinya oh ini jawabannya sudah ada di sini ternyata yaudah kamu tinggal salin aja ya ini enzim-enzim yang bekerja pada proses pencenaan yang membantu melancarkan proses pencenaan ya silahkan kamu pelajari sendiri baca sendiri bisa oke yang terakhir itu ada usus besar rectum dan anus usus besar itu nama latinya adalah kolon usus besar memiliki tambahan usus yang disebut sebagai umbay cacing atau appendix atau kita kenal dengan sebutan usus buntu ya nah peradakan pada usus tambahan tersebut ini kita sebut sebagai appendicitis atau penyakit usus buntu tadi kenapa disebut usus buntu karena dia memang tidak ada saluran lanjutannya ya dia tidak ada saluran lanjutannya jadi sudah buntu disitu ketika ada makanan atau sisa-sisa makanan masuk ke dalam usus buntu dia akan terjebak disitu tidak bisa keluar lagi tidak bisa lanjut lagi dan lama-lama bisa meradang bisa menyebabkan penyakit usus buntu salah satu apa apa antisipasinya solusinya berarti harus dipotong makanya operasi usus buntu katanya hati-hati panjang usus besar kurang lebih satu meter usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air sisa makanan kalau sisa makanan terlalu banyak kadar airnya maka kelebihan kadar airnya akan diserap kalau misalkan terlalu kering maka dia akan menambah kadar airnya kalau disini tidak berfungsi dengan baik maka dia tidak akan bisa mengatur kadar air sisa makanan yang terlalu banyak air itu akan terus lanjut sampai ke anus keluarnya dalam bentuk cairan itulah yang kita kena dengan sebetulnya mencret karena kadar airnya terlalu banyak sebaliknya kalau misalnya makanannya terlalu kering usus buntunya tidak berfungsi dengan baik dia akan keluar lewat anus juga tetap kering sehingga kita sering merasakan buang air besarnya keras dan susah kita tekan kita mengedan berkali-kali pun sekuat tenaga itu kadang susah berarti apa? usus besarnya terganggu hati-hati ya jaga kesehatan pencernaan di dalam usus besar terdapat bakteri oh ada bakteri kah? ya namanya adalah bakteri esersia coli yang fungsinya membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran atau fesis oh ternyata bakteri ini membantu proses pencernaan jadi tidak merugikan tidak semua bakteri merugikan ini justru menguntungkan kalau tidak ada bakteri ini sisa makanan tidak akan bisa menjadi fesis susah nanti keluarnya lalu nah ini dengan demikian kotoran menjadi lunak dan mudah dikeluarkan kan enak ya kalau kotorannya mudah dikeluarkan lunak kamu tidak usah kuat-kuat mengedan mengedan keluar kadang menggleser enak kalau buang air besarnya seperti itu nah bakteri esersia coli ini tidak mengganggu bahkan dia menguntungkan tadi membantu memusukkan sisa makanan dan juga ada yang menghasilkan vitamin K dan asam amino tertentu wow berjasa sekali ini bakteri bagian akhir usus besar itu kita sebut sebagai rektum rektum itu semacam penampungan sementara nanti rektum akan bermuara akan berujung di anus nah anus inilah pintu gerbang kemerdekaan dari sistem pencenan kita semua kotoran itu keluar lewat anus termasuk gas-gas juga keluar lewat anus anus disini mempunyai dua otot yaitu otot tidak sadar dan otot sadar untuk apa membantu proses pengeluaran fesis dari dalam tubuh ini ada bertiga bagian pada usus besar ada kolon ascendance atau usus besar naik ini kan dari usus halus baru masuk sini makanya nanti akan naik melalui kolon ascendance atau usus besar yang menaik lalu ada kolon transversum atau usus besar yang mendatar makanan sisa-sisa makanan masuk sini lalu masuk ke kolon descenden atau usus besar yang menurun turun baru disini ditampung sementara di rectum sebelum nanti akhirnya dikeluarkan ke anus plong aja kalau udah keluar nah ini yang dimaksud dengan umbay cacing atau appendix karena memang dia buntu usus buntu dia memang buntu disini jadi gak ada selalu lagi ketika ada sisa makanan masuk ke sini ya sudah dia gak bisa keluar lagi dia akan membusuk disini ya mau gak mau ini harus dipotong ya makanya jaga pencanaan makanan jaga sistem pencanaan jaga organ pencanaan jaga makanannya ya oke paham ya ada yang mau ditanyakan silahkan nanti di forum oke ini ada quiz 2 nah disini ada gambar siapa ini gak kenal gak perlu kenal yang penting gambarnya aja nah sebutkan bagian-bagian yang ditunjuk nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya lalu jelaskan fungsi dan proses apa yang terjadi di masing-masing bagian ini oke kerjakan di buku nanti kumpulkannya di gcr seperti biasa ya oh ini ada closingnya ini katanya dari kajian dokter Zaidul Akbar secara sadar maupun tidak tubuh kita banyak sekali penerima asupan gula salah satunya adalah karbohidrat dari nasi putih yang diolah menjadi gula di tubuh ya kan it's not fat that makes you fat it's sugar jadi bukan lemak yang membuat kamu gendut tapi gula ya gula atau glukosa yang diterima tubuh ketika berlebih akan disimpan menjadi glikogen glikogen yang terlalu banyak akan disimpan menjadi lemak simpanan glukogen itu kita ibaratkan sebagai kulkas sementara simpanan lemak itu kita ibaratkan sebagai freezer ketika freezernya penuh banyak makanan yang masuk banyak glikogen yang masuk itu freezernya akan penuh ya lalu gimana cara membersihkan kulkas yang kotor tadi yaitu yang pertama dengan makan makanan penuh nutrisi lalu membersihkan freezer yang kotor tadi freezernya yang ada glikogennya itu ya yaitu caranya dengan berpuasa ya dengan berpuasa karena ketika growth hormone atau hormon pertumbuhan yang mancukkan cell cell yang rusak itu tidak akan keluar kalau kita kondisinya kenyang jadi baru akan keluar baru akan muncul baru akan menghancukkan cell cell rusak kalau kita sedang lapar atau perutnya kosong itulah kenapa rosul itu jarang sekali sakit karena beliau itu makan sebelum makan setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang jadi prinsip rosul itu makan sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang kalau kita gimana makan sebelum lapar dan berhenti sesudah kenyang dibalik kita coba sekarang diatur ulang proses pencernaannya oke makanannya sudah habis berarti pembahasan kita juga sudah selesai berarti sebentar lagi nanti kita agenakan untuk ulangan terima kasih banyak atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati